Hai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jumpa lagi dengan para calon mahasiswa Indonesia tahun 2022 pada seri video kali ini kita akan mengupas tuntas tentang nilai rapat minimal ya untuk prodi-prodi di Universitas Jenderal Sudirman khususnya prodi-prodi di Saintek dan soswum di jalur SNMPTN nah tetap sekalian di channel ini kita akan banyak diskusi tentang tips dan trik lolos SNMPTN kemudian kita akan banyak mengupas tips dan trik sukses UTBK serta kita akan banyak mengupas tips dan trik lolos SBMPTN itu jangan lupa klik subscribe dan nyalakan tanda loncengnya baik nah ini adalah komposisi mata pelajaran yang dijadikan sebagai rujukan untuk penilaian SNMPTN jadi tidak semua MAPL ya tapi hanya 6 MAPL untuk kelompok jurusan IPA itu 3 MAPL umum ya sama 3 MAPL jiri kemudian untuk kelompok IPS juga sama 3 MAPL umum dan 3 MAPL jiri IPS untuk jurusan bahasa juga sama ya 3 MAPL kelompok MAPL jiri dan 3 MAPL kelompok MAPL umum kemudian untuk SMK itu 4 MAPL ya terdiri dari 3 MAPL umum dan 1 MAPL kompetensi keahlian jadi ini ini yang nilai-nilai rapat yang perlu teman-teman perhatikan dengan baik adalah MAPL-MAPL yang jiri jiri masing-masing jurusan dan juga MAPL matematika bahasa Indonesia dan bahasa Inggris baik nah berapa sih nilai rapat minimal ya untuk minimal bisa lolos di SNMPTN untuk produk-produk saintec dan semuanya saya mulai dari produk saintec dulu yang pertama ada pendidikan dokter unsub itu nilai rapatnya minimal 89 luar biasa ya kemudian eh KG ya pendidikan dokter gigi 88 ilmu gizi minimal 87 farmasi minimal 86 dan ada produk kesehatan masyarakat minimal 85 lima produk ini produk-produk yang memang sangat favorit banyak eh eh peminatnya persaingannya sangat ketat di Universitas Jenderal Sudirman jadi memang eh rata-rata rapat ini sekian ini memang layak dengan keketatan prodi eh yang ada di unsub untuk kelima macam berdini di nomor 6 itu ada teknik prodi informatika minimal rapatnya 85 kemudian ada keperawatan minimal 84 teknik elektro minimal 83 teknik sipil minimal 83 dan ada prodi teknik geologi minimal juga 83 next di nomor 11 itu ada prodi matematika ini kelompok Mipa yang minimal 82 kemudian ada prodi ilmu teknologi pangan minimal 81 kemudian ada agribisnis minimal 80 prodi kimia minimal 80 dan teknik pertanian minimal juga 80 di nomor 16 ada prodi biologi minimal 80 peternakan minimal 78 agro teknologi minimal 78 berdaya perairan minimal 78 dan fisika juga minimal 78 di nomor 21 ada ilmu kelautan minimal 78 dan ada prodi manajemen sumber daya perairan minimal juga nilai rapat eh untuk bisa lolos itu minimal 78 jadi ke-22 prodi ini adalah kelompok Saintec yang ada di Universitas Jenderal Sudirman berikutnya kita akan buka prodi-prodi yang di kelompok sosumnya yang pertama itu ada prodi akutansi minimal nilai rapatnya adalah 88 kemudian prodi manajemen minimal 87 HI hubungan internasional minimal 86 ilmu hukum minimal 86 dan ada prodi ekonomi pembangunan minimal 85 ini eh juga prodi-prodi yang sangat favorit banyak peminatnya persaingan tinggi di prodi sosumnya di Universitas Jenderal Sudirman akutansi manajemen HI ilmu hukum merupakan produk-produk yang memang banyak peminatnya dari tahun ke tahun di nomor 6 ada ilkom ilmu komunikasi minimal 84 dan ada prodi bahasa dan sastra Inggris minimal 82 ilmu politik minimal 80 kemudian ada prodi kemudian ada prodi administrasi negara minimal 79 kemudian ada bahasa Jepang minimal 79 juga di nomor 11 ada prodi sosiologi minimal 79 dan ada prodi bahasa dan sastra Indonesia minimal 78 baik eh ini eh data-data yang saya keroleh terkait dengan nilai rata-rata minimal rapor untuk bisa selesai PTN dan mudah-mudahan data ini bermanfaat eh tentunya teman-teman akan menjadikan pilihan prodi itu tentunya harapan saya ketika melihat data keketatan datang nilai rapor dan juga nanti bersaingan supaya teman-teman punya peluang besar diterima di SMMTN tahun 2022 baik eh tetap semangat sampai ketemu di video berikutnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati